Cuman di seminggu ini deh, kita udah ada banyak latihan untuk sholat, untuk ya bahasa-bahasa yang Arab, Arab yang gitu. Ternyata Salman juga ada di sana, jadi imam di Masjid Raya Melbourne. Sarah sampai sana, Salman juga yang jemput. Saya disini sebagai Salman Al-Farisi, temennya Sarah dari kecil, dan dia di Melbourne untuk beberapa tahun, lagi belajar agama. Nah dia, ada kemungkinan kita bakal melihat semua adegan-adegan di Melbourne ini, di dalam series Through the Flashbacks gitu ya. Nah dia juga ada temen Aisyah, yang dimukulkan oleh Valentin. Terus ini Salman, dia seorang yang serius banget tentang dia punya agama ini. Jadi, everything harus di dalam peraturannya agama. Jadi, semua yang dia lakuin itu sesuai agama. Kamu kan berbeda agama dengan yang di series ini. Terus gimana sih pendalamannya itu? Jadi, cuman di seminggu ini deh, kita udah ada banyak latihan untuk sholat, untuk ya bahasa-bahasa yang Arab, Arab yang gitu. Lumayan susah sih, tapi seru adegannya dan juga saya bersyukur bisa ada kesempatan untuk berperan character ini kayak Salman yang kasih sempatan untuk saya belajar agama Islam ini. Dan juga kulturnya di Indonesia ini kultur muslim sama Indonesia. Jadi, ya seru lah. Untuk saya ini jadi kayak apa? Two birds with one stone. Karena jadi bisa acting, ada project, tapi juga I learn something new. Dan untuk aku, itu yang paling penting deh kalau misalnya kita main project untuk main project aja, tapi nggak belajar sesuatu yang baru kayak agak empty gitu. Jadi, kosong ya. Enak, ini is just perfect project. Dan juga untuk saya udah lama nggak ke Indonesia, jadi tangan deh sama Indonesia dan makanan Indonesia. Sekarang sih udah lumayan, udah lumayan lebih aman bahasa Indonesianya. Dan udah beberapa tahun kan saya kerja di Indonesia bolak-balik. Dari awal kalau misalnya ada teman-teman yang inget film yang pertama di sini itu Buffalo Boys. Dan untuk saya aja nonton Buffalo Boys kayak waduh, ini orang bahasa Indonesianya beneran kaku banget. Tapi ya kayaknya sekarang udah, dan dari sini insya Allah bakalan lebih aman lagi dan lebih lancar lagi dan lebih fasil lagi. Gimana pasti seneng banget. Dan aku kan, aku main di season pertamanya juga. Dan aku melihat antusias penonton yang ada di season pertama itu luar biasa. Dan aku juga alhamdulillah menampak hargaan dari wedding activities juga. Jadi bener-bener fast. Dikasih tau ada season kedua dan aku udah baca skenario-nya tuh. Ini, wah, wah. Luar biasa deh pokoknya skenario yang season kedua. Jadi bener-bener seneng banget. Terima kasih banyak buat Papa Wes. Bapak aku, Papa Keh. Bos kita. Terima kasih udah melibatkan aku kembali di season kedua ini. Jujur, seneng banget. Dan terima kasih buat penonton wedding agreement. Ditunggu ya, season kedua-nya. Luar bi... Lebih seru deh. Itu bisa ruang, lebih kontaknya. Yang pasti Sarah lebih dewasa. Pokoknya nonton. Aku dapatin spoiler, tapi kan jadi gak mau nonton. Kula bisa dikeluikan dengan baiknernya setengah. Pada günahnya semoga, gita dan meandung. Kula bisa kuwa bidangnya gak pulih. Tengah yang sudah mikrana. Kula ke ambil Kardashian luegoannya tuh tuh, Kulaeaa Sev 유dara ke Boga Versyor. Kula는 hari kedua auchief yang mau datang. Ker Apple Pencil.